Pada Selasa, 16 April 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk menahan diri dari tindakan yang akan memicu konfrontasi baru. Menurut Kremlin, Putin memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah akan disertai dengan konsekuensi berupa bencana besar bagi kawasan tersebut. Melansir Reuters, Putin telah berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi melalui telepon tentang apa yang disebut Kremlin sebagai tindakan pembalasan yang diambil oleh Iran. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Iran meluncurkan drone dan rudal ke Israel pada Sabtu malam. Serangan itu sebagai pembalasan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damascus pada 1 April yang menewaskan tujuh petugas korps Garda Revolusi Islam. Korban termasuk dua komandan senior. Putin mengatakan akar penyebab ketidakstabilan di Timur Tengah saat ini adalah konflik yang belum terselesaikan antara Palestina dan Israel. Vladimir Putin menyatakan harapannya bahwa semua pihak bisa menunjukkan pengendalian diri dan mencegah babak baru konfrontasi yang penuh dengan konsekuensi bencana bagi seluruh kawasan, kata Kremlin. Menurut Kremlin, Ebrahim Raisi mengatakan bahwa tindakan Iran bersifat terpaksa dan terbatas. Pada saat yang sama, dia menekankan ketidak tertarikan Teheran terhadap eskalasi ketegangan lebih lanjut, jelas Kremlin. Teheran memberikan pernyataan yang sedikit berbeda mengenai seruan tersebut. Media pemerintah Iran menyatakan bahwa Iran akan memberikan respons yang lebih parah, ekstensif, dan menyakitkan dibandingkan sebelumnya terhadap tindakan apapun yang bertentangan dengan kepentingan Iran. Media pemerintah Iran mengutip Putin menggambarkan tanggapan Teheran terhadap Israel sebagai cara terbaik untuk menghukum agresor dan merupakan perwujudan kebijaksanaan para pemimpin Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!